Halo teman-teman, selamat datang di channel Smart Noval Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Smart Noval Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai ilmu pengetahuan alam mengenai sumber daya alam Teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Mari kita bersama-sama belajar mengenai apa itu sumber daya alam ya teman-teman Teman-teman, yang dimaksud sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari Teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis Apa coba contohnya teman-teman Jadi contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah matahari Yang kedua, ada angin Ada hembusan angin ya Terus yang ketiga ada ombak Itu dari laut ya teman-teman Oke, itu dia tadi adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui Nah, bagi teman-teman yang tahu apa contoh lainnya Bisa kalian komen di bawah ini ya teman-teman Oke, kita lanjut yang kedua ya teman-teman Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang akan habis Untuk contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Seperti contoh mineral, dua logam mulia Yang ketiga, ada minyak bumi Nah, bagi kalian yang tahu apa selanjutnya Atau apa yang kalian tahu semuanya itu Kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman Jadi, kita sudah tahu ya teman-teman Mengenai sumber daya alam Jadi, mulai hari ini Kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam ya teman-teman Kita harus menjaganya sebaik-baiknya Khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT atas rahmatnya Menyediakan sumber daya alam yang dapat kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan Teman-teman bersedia bukan? Untuk menjaga kelestarian alam? Pasti bersedia dong Baik teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita hari ini Oke teman-teman, sampai disini dulu ya Nah, bagi kalian yang mau bergabung ke channel Smartnaval Silahkan subscribe ya teman-teman Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian ya Dan, tadaaa Matapakos Jangan lupa like dan share ke teman-teman Terima kasih telah menonton!